Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya akan mengalami saya untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank saya kalenar Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat AGRO, kelima BBKP, ke enam BNGA, ke tujuh PNBS, ke delapan PNLF, ke sembilan PNBN, ke sepuluh PNIN, dan terakhir CELFIN Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di RG735 sama harga penutupan hari sebelumnya, langsung saja ke technical Secara technical, BJTM pelan-pelan tapi terus naik ya, cuma sabar aja nih ya, apalagi April atau Mei nanti dia mau bagi dividen kan, RUPS-nya cuma belum tahu tanggal berapa Oke nih, harusnya sih masih akan ke atas, kalau mau beli cicil-cicil aja dulu, kalau tiba-tiba dibuang lagi, kesempatan lagi ambil di bawah Yang sabar, yang gak sabar ya jangan, menurut saya sih masih oke, tetap akan tembus 780-nya, semoga April nih ya, atau Mei nanti mendekati bagi dividen 830-850 kan lumayan dari harga sekarang, memang gak bisa tinggi lah, kalau dapet 10% 1-2 bulan ke depan tuh udah bagus di BJTM ya, semoga dikasih Jadi seperti itu, untuk BJTM langsung saja ke salam selanjutnya, ada BJBR yang ditutup di RG1370, terkoreksi 0,36% langsung saja ke technical Secara technical, BJBR juga bagus, udah kompim nih, sepertinya akan menahan harga, tetap berada di RG1320 Ke RG1300 pun gak kayaknya seperti ini, kalau polanya saya lihat ya, untuk BJBR, paling-paling jelek-jeleknya ya RG1320 Kalau RG1300, RG1280 kecil kemungkinan, dan bahkan RG1350 naik, dan kemungkinan juga konsolnya di area ini sebelum dia naik lagi Sebelum dia menembus RG1400-nya untuk BJBR Kalau dilihat dari candle bulanan, karena besok hari terakhir perdagangan, ini kan bagus nih, kelihatan ya, candle bullish angle pink menutup penuh, memang membentuk lower low, lower high Tapi kalau dilihat, volumenya bagus, MACD memang masih kebawah, kalau bisa besok tembus RG1380 aja, udah bagus tutupannya Di harga tertingginya tutupan besok bulan ini juga bagus, bulan depan siap-siap gas ke atas, targetnya kalau sampai RG1300 sangat bagus Berarti 10%-an lebih, ya wajar bisa mungkin, ya, peluang besar sih bisa, kalau memang uptrend, RG1500 disentuh Jadi seperti itu, untuk BJBR, langsung saja ke saham selanjutnya Ada bris yang ditutup RG1640, terkoreksi 3,52% Langsung saja ke technicalnya, secara technical, bris itu wajar, sudah kena probit taking, karena dia sepertinya akan ditahan RG1700 resistant, support RG1600, jadi konsolidasi dengan kondisi seperti ini Kalau memang ISK bertahan di atas RG1750-RG1800, semestinya bris nggak turun lebih dari RG1580 Dari EMA60 ya, simple moving average EMA60, nih, garis biru nih, RG1585 itulah Kalaupun koreksi besok, ya kalau naked-naked beli, ya bisa, ini juga masih uptrend nih kan Kalau koreksi 1 candle, 2 candle ke sini pun nggak masalah Naik lagi dia, konsolidasi, bisa seperti itu Untuk bris, seharusnya bris aman ya, di atas RG1585, di atas EMA20-nya itu Seperti itu, untuk bris, langsung saja ke saham selanjutnya Ada agro yang ditutup di harga RG384, sama harga penutupan hari sebelumnya Langsung saja ke technicalnya, secara technical Secara technical, agro juga lebih ke WTC dulu ya Memang dia sudah tembus RG180-nya, EMA20 sudah ditembus Ini bisa naik, ini bisa jadikan support, resistance jadi support Cuman agak nangguh, takutnya false break ya Tutup aja, RG350 kecil kemungkinan ke bawah Selama ISG aman, selanjutnya support kuat agro itu sekarang sampai saat ini Ya, ke sebulan ke depan juga Agro itu support kuatnya RG360 Kalau sampai jebol RG360, downtrend Pola dead cat bonds, itu aja Mestinya juga nggak lebih turun dari RG370 Agro, besok ya, kalau pun koreksi Jadi kesempatan beli lah Tapi ini kembali lagi disclaimer on Seperti itu untuk agro Langsung saja kesempatan selanjutnya Ada BBKP yang ditutup RG110 Sama harga penutupan hari sebelumnya Langsung saja ke technicalnya Secara technical, BBKP sudah dipucu Kalau ada koreksi 3-5% itu menarik spek buy Di area RG106-104 nih Jangan berharap ke bawah lah Tengah-tengah ini aja udah ambil tuh Kalau di bawah Everest down Tapi tetap cut loss ya Kalau jebol 100 untuk BBKP DBBKP peluang besar RG120 di bulan April Tapi ya itu Mungkin ada koreksi dulu Besok dan lusa Mungkin besok dan Senin Minggu depannya Atau maksimal selasa Abis itu mulai konsol Nanti mungkin mulai ditarik Kamis Sabtu bisa ditarik lagi Tembus lagi nanti RG110 Kalau ISG Tembus RG6.850 Itu aja kuncinya ISG Lihat ISG naik tuh Biasanya sektor rotasi itu Gantian Saham ditarik-tarik naik Kecuali saham gorengnya ditarik-tarik juga Ditarik-tarik juga Itu ya Dimampatin lah Tapi lebih Kalau kondisi sekarang Saya lebih ke Big Cap Ada peluang Batu bara Big Bang BMRI Mau stock pit Kalau nggak salah Tanggal 14 Eh tanggal 6 Minggu depan Menarik Jadi seperti itu Untuk BBKP Tunggu koreksi 12 candle Itu bagus tuh Kalau mau spec buy Tapi kembali lagi Ini disclaimer on Seperti untuk BBKP Langsung saja Kesam selanjutnya Ada BNGA Yang ditutup RG1275 Menguat tipis 1,19% Langsung saja Ke technical BNGA Naik terus Nggak bisa ditahan Tahan lagi Ini memang Kuat Keliatannya Volume mulai meningkat Ini kemungkinan Memang sentimen Ada info mungkin Mulai diakumulasi Karena Bisa jadi ini Dividen Bagi dividen lagi Kedua kalinya Tahun lalu Di Tahun lalu Di bulan April Nah ini bisa Targetnya masih sama Kalau melihat historinya Tembus ya 1.000 Target aja dah ke atas nih 1.400 Targetnya Untuk BNGA Ini juga sudah mematakan Trend down trend Atau pola Paten flagnya Tiangnya Ini kompim Nggak kompim Tuh 1.400 Targetnya Untuk BNGA Saya juga Sudah nggak masuk ya Agak ragu masuk Di sini Karena memang Juga lambat gerak Skip aja Tapi ternyata Dia terus naik Seperti itulah Kalau memang Nggak rejeki Di salam itu Jangan disesali Janganlah Lu mau kejar Karena lihat Dia mau ke 1.400 Kejar Raga puncak Jangan dulu Tunggu dulu Koreksi Bertahan nggak dia Ada pantulan nggak Nanti di 1.250 1.230 Ini harus dijaga Kalau koreksi Satu dua hari itu Kita lihat Dimana dia bertahannya Untuk BNGA Jadi file ya Dia nggak turun Karena memang bertahan Di 1.200 Nggak jadi Dia ke 1.100 Jadi indikasinya Memang akan Ke atas Untuk BNGA Strong uptrend BNGA Seperti itu Langsung saja Ke selanjutnya Ada PNBS Yang ditutup Di harga 60 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Langsung saja Ke technical Start technical PNS Sudah oke Di atas 60 Apalagi dia Koreksi Tapi koreksinya itu Naik Low-nya naik Memang High-nya nggak naik Tapi di atas 60 Pokoknya PNBS itu Tutup di bawah 5 7 5 6 Tinggalin aja Kalau nekat Beli harga sekarang ya Kalau mau nawar Ya nawar di 5 8 5 9 Siapa tahu Dikasih lebih bawah Pokoknya seperti itu Untuk PNBS Langsung saja Kesam Selanjutnya Ada PNLF Yang ditutup Terkoreksi 2,2% Harga 354 Langsung saja Ke technical Start technical PNLF gagal Menembus 360 Kuncinya 360 Tembus Gas Kalau nggak besok Lusa Kalau besok koreksi Dulu nggak masalah Lihat perhatikan Lusa Kalau mau beli Agak jauh supportnya Oh tarik aja nih Nggak perlu jauh-jauh Jangan dipakai nih 3 Ya 330 juga ya Pakai aja 330 itu supportnya Kalau mau beli harga sekarang 8%an ya Cut lossnya Mending nawar Bawah aja Tapi mestinya Kondisi seperti ini Kelihatan ada support minor Di 350 Besok Kalau hijau Itu bagus Kalau mau lebih bagus Tembus 360 Kalau ditutup Di atas 360 Besok Buy on break Aja Nekat Tapi kembali lagi Ini disclaimer On Resiko Ditanggung Masing-masing Dan keputusan Dual beli Di tangan Masing-masing juga Jadi seperti itu Untuk PNLF Langsung saja Kesam Selanjutnya Ada PNBN Yang ditutup Dari 1385 Terkoreksi 1,07% Langsung saja Ke technical Secara technical PNBN Lagi berjuang Besok Kalau hijau Bagus Semoga Tembus 1400 Konfirmasinya Besok harus Tembus 1400 Untuk PNBN Agar bagus Teknikalnya Dia bisa membentuk Pola Paton Plek Pokoknya Dia gak boleh Turun Kalau sampai Turun Dari 1350 Di bawah Low-nya Hari ini Jelek tuh Kalau mau bagus Besok hijau Tembus 1400 Seperti itu Untuk PNBN Langsung saja Kesam Selanjutnya Ada penin Yang ditutup Dari 1390 Terkoreksi 0,8 3% Langsung saja Ke technical Secara technical Penin juga Di area psikologisnya Besok harus Jauh juga Ya Kalaupun koreksi Koreksi tipis Gak masalah Di atas 1170 Itu masih oke Tapi lebih Bagus lagi Oke lagi Kalau besok Tembus 1200 Tutup Di 1200 Saja Udah bagus Untuk PNBN Besok Tapi kembali lagi Ini disclaimer on Silahkan Dianalisisnya Kembali Jangan ditelan Mentah-mentah Ya Jadi seperti itu Langsung saja Kesam terakhir Ada Cavin Yang ditutup Menguat 2,9% Karga 354 Langsung saja Ke technical Secara technical Cepin bagus Hijau Ribbon Indikasi swing low Minggu ini Dan minggu kemarin Siap-siap Ke atas targetnya Mana 380 400 Ya bagus nih Koreksi 2 hari Habis itu dia hijau Ini menarik nih Untuk Cepin Kalau dilihat Dari candle weeklynya Bagus ya Volume juga oke Apalagi besok Bisa tembus 360 Itu makin cantik Volume Konfirmasi Swing low Walaupun offset sedikit Siap-siap Targetnya masih sama 380 400 Masih bisa Spek buy Nggak harga sekarang Agak jauh dari support Supportnya 340 Masih oke lah Masih bisa Kalau nekat ya Cuman kalau Tentunya lebih dalam Itu aja Jadi seperti itu Untuk Cepin Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila channel Burnetrader ini Bermanfaat Dan bisa menjadi Baham pertimbang Bapak ibu dalam Membeli Menyimpan dan menjual Sam-nya Bisa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Ada kritik Saran Atau pertanyaan Bisa langsung Tinggalkan di kolom komentar Dan bagi Bapak ibu Dan teman-teman Yang baru belajar Trading Masih bingung Memilih saham Bingung membuat Trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Sam-samnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Beserta chat-nya Dan juga Free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Tarus Cuan Sampai ketemu 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 Sampai ketemu